Penjabat Bupati Intragiri Hilir Herman, hadiri pelepasan siswa didik SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu yang dilaksanakan di gedung daerah Engkuk, Klana Tembilahan, Senin 3 Juni 2024. Dalam sambutannya, PJ Bupati sampaikan kepada peserta didik yang lulus bahwa setelah 3 tahun melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, siswa didik dapat menjadi pribadi yang berpendidikan dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral. Herman juga harapkan kepada siswa didik agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat di sekolah serta menjaga nama baik sekolah. Sekolah punya sangat singkat dalam menciptakan manusia yang bertahuan. Sehingga lepas berhincang ini masih ada jendang kemengingan yang berkini. Di sini, siswa-siswi yang sedang lagi akan kita aktar ke depan di kedua maut sekolah. Sehingga banyak memberi kenangan bagi kita semua. Saya yakin banyak kewajaran yang kita dapat oleh BKB selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu. Bukan ketahuan tapi lebih dalam hati itu sebagainya menjadi pribadi yang berpendidikan dan yang tetap menjunjung tinggi nilai moral dan maaf masing-masing itu kita. Harapan saya, anamkan kembang dan kembangkan apa yang kalian dapat dari sekolah ini di luar sana. Serta jaga nanti kesekian dan kesekian yang bergaduh di sekolah kalian yang berbicara. Pada momen itu, PJ Bupati juga ungkapkan rasa terima kasihnya pada tenaga pendidik yang mengajar dan mendidik generasi muda dengan baik selama ini. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!